Di video ini, akan dijelaskan cara membuat garis agar terbagi rata seperti layaknya lapisan, contohnya seperti ini. Ikuti langkah-langkahnya. Pertama, langsung saja kita buat objeknya. Di sini saya akan buat bentuk oval sederhana. Warna di bagian dalamnya dikosongkan, jadi hanya garis yang aktif. Karena ini masih dalam bentuk shape, kita perlu ubah jadi garis terpisah dengan menggunakan jizertool. Klik di bagian ujung atas dan ujung bawah. Dan sekarang, jika kita seleksi, sudah menjadi dua bagian. Yang sebelahnya ini kita hapus dulu. Lalu langkah selanjutnya, kita refleks ulang. Lalu seleksi, object, blend, blend option. Pilih yang specific step. Ini jumlah pembagiannya. Misalnya saya isi 10. Lalu, lalu pilih align to path agar garisnya mengikuti bentuk. Lalu tekan OK. Masuk kembali ke menu object, blend, make. Misalnya ingin edit kembali, klik blend option di bagian ini. Jentang preview. Di sini, bisa kamu tambahkan jumlah pembagian garis sesuai kebutuhan. Lalu tekan OK. Karena ini, ketika kita klik masih satu kesatuan, dan belum bisa leluasa untuk diwarnai, perlu di expand terlebih dahulu. Caranya seleksi, object, blend, expand. Masuk objek kembali. Ungroup. Sekarang, sudah terpisah menjadi masing-masing bagian, dan bisa diwarnai satu persatu. Kamu bisa coba bentuk-bentuk lainnya sesuai kreativitas. Selamat mencoba. Terima kasih.